Kita harus memiliki kemampuan yang jitu dalam menilai Sapi, menilai harga Jangan sampai keplonyok bahasa orang Jawa Jadi harus jitu dalam menentukan harga beli Jitu menentukan harga beli bukan hanya pada saat kita membeli kapan saja Tetapi juga harus bisa menentukan kapan saat yang baik atau yang tepat untuk membeli Sama juga seperti membeli saham Sedangkan yang ke enam, yang terakhir adalah proporsional Kenapa saya bilang proporsional? Kita nggak bisa pelit Ternak apapun kalau pelit saya amati pasti habis Suruh vaksinasi ayam nggak mau membeledos kena virus Diminta vaksinasi anjing dan kucing tidak mau membeledos kena virus Disuruh karantina bikin kandang Karantina untuk ikan, koi, dan lain-lain tidak mau pasti membeledos Kena virus lah sekarang ngarit Maka dari itu proporsional artinya Apa yang memang menjadi haknya hewan ternak Maka berikan Itu materi yang hari ini akan kita bahas Stay tuned Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya Assalamualaikum Laskar Ngarit, berhasil-berhasil dimanapun anda-berhasil Jumpa lagi dengan saya Dr. Ewan Risa di channel Youtube Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi tips dan informasi seputar ewan ternak Laskar Ngarit, lakukan enam hal ini agar beternak sapi jenengan semua mendapatkan keuntungan yang lebih banyak Siap, jadi ini saya rangkum Laskar Ngarit Dari pengalaman di lapangan, dari literatur kita padukan Dan saya singkat, saya ringkas menjadi enam hal yang harus ada di mindset jenengan semua Agar ketika jenengan beternak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak Yang pertama adalah Pola Laskar Ngarit harus memiliki pola yang jelas Target yang jelas, tujuan yang jelas, cara yang jelas Karena Laskar Ngarit tidak jarang kita sejak awal beternak itu sudah kehilangan pola Kita mau ngapain? Apakah kita ini mau murni breeding? Betina, 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 betina Murni penggemukan Beli sapi yang sedangkan bakalan super digemukan sampai maksimal Atau penggemukan intensif Beli sapi rusak Sapi kurus, kurus, kurus Diobatkan, diobat cacing, diperbaiki, nutrisinya digenjot Sehingga ketika dia meningkat bisa dijual Atau bisa juga penggandaan Penggandaan ini adalah kita beli sapi di usia tertentu Sesuai dengan kenyamanan kita Lalu sapi ini dipelihara dengan baik Sehingga dia semakin besar dalam waktu kata-kata 6 atau 9 atau sampai 1 tahun ya 9 bulan atau 1 tahun Begitu dia besar, sapi ini kita jual Hasil penjualannya kita pecah lagi menjadi 2 sapi Karena Laskar Ngarit di lapangan saya sering menjumpai Ada yang memang full breeding Ada yang penggemukan intensif Karena dia memiliki potensi yang pas tahu Ada yang pengen muter uangnya cepat Beli sapi kecil-kecil digemukin jual Ada yang pengen menggandakan beli sapi yang agak kurus Digemukan setelah gemuk Dipecah lagi hasil penjualannya sehingga sapinya semakin lama semakin banyak Yang pertama pola Jadi Laskar Ngarit harus punya pola Saya beternak dengan pola pengemukan Dengan pola breeding Dengan pola penggandaan Dengan pola memperbaiki sapi rusak Atau kombinasi semuanya Jadi pola itu sangat penting Karena pola ini akan terkait dengan Target penjualan Cara perawatan Laskar Ngarit Apakah bisa diterima? Kalau bisa diterima silahkan tulis sepakat di kolom komentar Lalu yang kedua Selain pola Maka Laskar Ngarit harus memperhatikan apa? Memperhatikan potensi Nah ini tidak kalah penting Laskar Ngarit Banyak peternak kami Artinya pasien-pasien kami itu Yang memiliki potensi ampas deli Memiliki potensi selet Artinya dia bisa memproduksi bekatul Memproduksi tahu Artinya dia ada limbah Ampas tahu di situ Sehingga memanfaatkan bekatul Memanfaatkan ampas tahu Ampas tempe Roti BS Untuk melakukan Atau mempolakan peternakan dia Dengan pengemukan intensif Masih dicampur dengan beberapa pakan-pakan yang lain Artinya Jangan sampai Laskar Ngarit Ketika kita hanya memiliki potensi rumput Atau bahkan mungkin rumput saja sulit Sehingga kita hanya ada jerami Maka kita mendekati Atau menginginkan pola yang sulit Yakni pola pengemukan intensif Maka comboran harus beli Konsentrat harus beli Dan lain-lain harus beli Kos di situ Juga harus dipertimbangkan Sebanding tidak modal yang kita keluarkan Untuk membeli pakan Dengan pertumbuhan Daging harian Jadi potensi ini harus Diperhatikan Selain pola Maka potensi Potensi bisa menentukan pola Bila ampas tahu tersedia Sikat pengemukan intensif Ampas delih Bekatul Dan lain-lain Tetapi bila Jendengan rumput pun Agak sulit Di musim-musim tertentu Yang tersedia di situ Hanya Jerami Maka lebih baik Potensi ini diarahkan Untuk yang lebih santai Tetapi memang butuh waktu yang lama Yakni apa? Breeding Dengan catatan ketika kita menggunakan Ampas tahu Eh sorry Kita menggunakan Jerami Apalagi jerami fermentasi Harus sering-sering Memberikan obat cacing Karena hijauan Atau jerami Yang tumbuh di daerah perairan Atau gendangan air Di situ Resiko Terjadinya infeksi cacing Terutama cacing hati Sangat tinggi Dibandingkan dengan Potensi yang Tidak hidup di gendangan air Si hijauan tadi Yang ketiga adalah Jitu Dalam menentukan harga beli Berapa banyak peternak kita Keplonyok Karena terlalu mahal Atau salah ngemal harga Dari sapi yang dia beli Maka harus jitu Artinya Bila memang kita membeli indukan Maka indukan ini harus pantas Ketika dia indukan ini bunting Pantas gak dibeli 18 juta Pantas gak dibeli 23 juta Kalau tidak pantas Jangan berspekulasi Pas kandang Begitupun bakalan Tidak jarang ketika kita di pasar Kita melihat sapi ini Kelihatan gede banget Akhirnya kita berani Membeli bakalan Dengan harga 15 juta 19 juta Tapi ketika masuk Kedalam kandang kita Sapi ini ternyata kecil Artinya disini Kita harus memiliki Kemampuan yang jitu Dalam menilai Sapi Menilai harga Jangan sampai keplonyok Bahasa orang Jawa Jadi harus jitu dalam Menentukan harga beli Jitu menentukan harga beli Bukan hanya pada saat Kita membeli kapan saja Tetapi juga Harus bisa menentukan Kapan saat yang Baik atau yang tepat Untuk membeli Sama juga seperti Membeli saham Kapan saat nyerok Kapan saat Mengeluarkan Laskar Oke Laskar Yang keempat adalah Efektif dan efisien Dalam pemberian pakan Efektif dan efisien Dalam pemberian pakan Ini artinya Kita harus Meminimalkan Biaya operasional Seperti Misalkan harus Membeli mobil Harus membeli Kendaraan Untuk mengangkut rumput Maka ini terkait Dengan apa potensi juga Bila memang potensi pakan yang tersedia di lingkungan kita Tidak memungkinkan kita Untuk memelihara 50 ekor Maka optimalkan Di titik dimana Teman-teman masih tetap nyaman Dengan biaya operasional Yang efisien dan efektif Laskar Ngarit Oke Dan yang kelima adalah Orientasi pada pertumbuhan Sama dengan Keuntungan Oke Pertumbuhan Kita beternak sapi Kita beternak apapun Itu jelas yang ingin diambil Adalah nilai tambah Baik itu dari nilai tambah Pertumbuhan daging Pertambahan daging per hari Pertambahan anak Pertambahan atau Perolehan air susu harian Bila tidak berorientasi pada pertumbuhan Atau Ternak kita semakin lama semakin susut Berarti kita sedang menuju kerugian Laskar Ngarit Jadi Berorientasi pada pertumbuhan Sama dengan berorientasi pada keuntungan Bagaimana seekor sapi Bagaimana seekor kambing itu bisa tumbuh Yang pasti dia harus sehat Bebas parasit Kandang hangat nyaman kering Pakan yang diberikan porsi dan kualitasnya tepat Serta biaya operasional yang jenengan keluarkan ini Sebanding atau lebih minim Lebih sedikit dari pertumbuhan peternakan jenengan Jadi semua peternak harus berorientasi pada pertumbuhan Susu, daging, dan anak Maka dari itu Untuk bisa memiliki kemampuan analisis yang tepat Maka perlu membaca, menyimak Youtube Ataupun memiliki konsultan dokter atau insinyur peternakan Yang terkait dengan manajemen perawatan hewan ternak Laskar Ngarit Siap Sedangkan yang ke enam Yang terakhir adalah Proporsional Kenapa saya bilang proporsional? Kita nggak bisa pelit Ternak apapun kalau pelit Saya amati pasti habis Suruh vaksinasi ayam Nggak mau mbledos kena virus Diminta vaksinasi anjing dan kucing Tidak mau mbledos kena virus Disuruh karantina Bikin kandang Karantina untuk ikan, koi, dan lain-lain Tidak mau pasti mbledos kena virus Maka dari itu proporsional artinya Apa yang memang menjadi haknya hewan ternak Maka berikan Pakan, obat, multivitamin, dan lain-lain Ketika kita memangkas biaya operasional dari haknya hewan ternak Maka tunggu kepunahan Jadi saya punya beberapa klien Bukan peternak sapi ya Tetapi Peternak kucing Breeder gitu Jadi sejak awal itu dia sudah mengirit Menghemat pakan Yang kedua Tidak mau memvaksin kucing Sehingga ketika kena virus satu Jebret Kita tahu virus Adalah penyakit populasi yang sangat menular Yang terjadi apa? Habis Maka dari itu Laskar ngarit Yang hal ke enam Yang paling penting Supaya dengan dapat Pertumbuhan petengahnya optimal Sehingga mendapatkan keuntungan Yang banyak adalah proporsional Apa yang menjadi haknya hewan ternak Tunaikan Sakit Diobati Cacingan Diobati Kurang mineral Diobati Kurang pakan Ditambah Maka itu terkait dengan apa? Proporsional Kepantasan kita juga Bila memang modal kita tidak cukup Untuk 60 ekor sapi Bila memang potensi pakan kita Tidak cukup untuk 60 ekor sapi Maka cukup memelihara Sesuai dengan potensi kita Karena proporsional itu Sangat penting Berlebihan tidak baik Pelit juga tidak baik Siap Laskar ngarit Kalau bisa saya menambahkan Yang ketujuh Adalah targeting penjualan Harus jelas Karena di titik-titik tertentu Ada hitungan Dimana Memelihara penggemukan sapi Di atas sekian bulan Pasti rugi Itu akan kita bahas Di video selanjutnya Targeting penjualan Harus jelas Pertumbuhan harian Harus jelas Itu sangat penting Jenengan ketahui Siap Laskar ngarit Itu tadi 6 plus 1 Hal yang harus Jenengan lakukan Agar peternakan Jenengan terus tumbuh Dan jenengan bisa Mendapatkan Banyak manfaat Serta keuntungan Dari peternak sapi Maupun kambing Sekian Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan Bantu share video-video kami Lemah telas Khusus jelasin balas Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laskar ngarit Berhasil berhasil Tetap semangat Terima kasih telah menikah Terima kasih.